Hai Oke guys welcome back 48 bergensi ini melaluikan season 14 di sirkut katalunya dan kali ini kita mencoba untuk melakukan start bagian start ya untuk mengetes motor dari game ini dan untuk mengetes signal juga agar tidak DC itu seperti itu ya disconnect ya agar lancar gitu jalannya ke-8 ini ya dan untuk latihan start ini hanya dilakukan satu lab saja karena setelah ini nanti ada sesi praktis ya free practice dan juga kualifikasi untuk melakukan ke spring crash dan main crash nantinya dan disini juga ada perpindahan timnya dari kubu bopi yang sebelumnya dari tinggi aportisi kreasing tim berpindah ke Repsol Honda dan juga mamat yang sebelumnya agak remit dekati berpindah ke KTM dan mungkin setelah sesi latihan ini para redder akan mengeting kemudian ulang settingan yang pas dengan sirkut di katalan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kali ini MotoGP URT 3 Championship Season 14 round ke 10 menikmati dan on the way selamat menikmati kelima baru RT 3 Season 14 kata lunar and on the way kali masuk ke capgas pustad yang bagus dari tim Dukati merah banyak wiki mengalahi mengalah agar kejangan dan hati-hati ini masih ketika pertama sasa kral sekali apa yang terjadi ada ya Waduh kita melibar bobi selulit namu sayangnya ada yang crash raihante seletri pico di crash man popi crash nampaknya dan anas juga crash ada empat rider yang crash kita berhasil masuk ke posisi ke-9 ada-ada ego juga crash masalah disayangkan sekali kita berhasil over tifat dan akbar yang masih di posisi ke-8 dan sabrani melebar dan dimanfaatkan kesempatan tersebut oleh Vasko waduh kita diseru duplasi kita ngelebar di guys yang sekali kita agar berbicu kita di over kuara dan mamat dan vatan akbar dan ini di atas yang replay nya berbicu di merah mengawali start yang sangat bagus ya mungkin ada kesan hidayat dan juga yang semuanya mimpin ini dia masih di atas pertama kita hampir acam nabrak kesan hidayat gresiluk keluar track dan crash mamat juga ngelebar dan di belakang di seluruh kita dengan daiko obo crash di kanan dari kucori mungkin bersengal dengan sabdani dan anas juga crash ada hampir lima rider yang crash fatan akbar ngelebar hingga menabrak atas di pinggiran track untuk saya tidak crash dan di belakang ada juga crash ya di depan ada tiga rider yang bersaing ada sabdani dan juga Vasko dari april ya ketiga rider dan merebutkan posisi yang terbaik untuk mereka saudara-saudara di belakang tanpa risa dari ada pop yang sudah terangkapnya dan juga ricky jordi mencoba forte kiaforki segreasi dengan tempatan aprilia ricky jordi power of aprilia saibas kita meladu kita melakukan pengariman yang begitu keras sehingga bobi menabrak bagian belakang motor kita hand over tik lagi bobi side by side dengan bobi di sektor pertama ini daiko crash side by side bobi berguna posisi kembali ke 10 wah apa yang apa yang terjadi kita malah crash sayang sayang sekali duel yang mantap sekali namun sayang kita malah kuartrek dan daiko maami tisu mungkin ada menyesal dengan monitornya dan fakta nabar masuk ke travel crash saudara-saudara sangat disayangkan sekali angka cemocok kita crash tadi wailah ya ampun malah ikutan dc ampun nah kita keluar nih ya oke ya kita tayangkan lagi replaynya fadhan akbar crash nah nampaknya kita malah dc ya sekitamu pun ulang dan kita hanya bisa menjadi penonton dari spring rest katalunya kali ini dan kali ini kita hanya bisa jadikan nonton dari res ini dan ini dia replaynya fadhan akbar rastopia memincak gravel rumputan rasanya yang mahal keras dan kita malah keluar dari pertandingan kali ini dan kembali ke res kali ini tuh mamat kenapa yang lebar dan ada duel antara primer ganti dan aprilia ada side by side dari tayangan helikopter kali ini dan diturut ke jordia kedepannya lagi ada samsuhida ya dari radar ducati dan lagi ada raihan dan dengan 3 radar warna yang lebar rakiya berjalan keluar track tadi dengan eko oh nampaknya eko ter overtaking dengan raihan dan kali ini sudah masuk ke lab terakhir ya lab ketiga di sprint race kali ini sama bobby ada dan juga dan juga nama magam widayat dan eko tertinggal dengan raihan nampaknya raihan mencoba mengejar podium pertama di depan hiki kali ini berdua mereka berdua tersisa tiga cornering lagi hiki ngelebar nampaknya kali ini manfaatkan oleh raihan mencoba mendekati hiki dan juga hiki mencoba untuk mendefeng raihan agar tidak overtaking masuk ke tinggungan terakhir raihan oh side by side antara raihan dan hiki dan hiki yang berhasil kokoh podium pertama mempertahankan posisinya ada yang crash di last corner nampaknya dari ktm dan sangat mantap sekali pertahanan dan defense yang dibuat oleh hiki di last corner agar tidak di overtaking raihan oke ini dia menyisakan beberapa rider untuk menyelesaikan race di katalunya kali ini dan masih ada 6 rider yang belum menyelesaikan race wow nampaknya sobdan dan juga fast go berduel di last live kali ini kan mereka selalu punya apa dan mamat tadi crash dan ini juga ada tayangan replay dari mamat crash yang lebar di tikungan terakhir di last corner last live juga ini sangat disayangan sekali posisinya direbut terhadap di belakang dan ada yang crash di akhir-akhir ini ini full vr-46 racing di punya saya yang tadi yang disconnect tadi ya namanya dia juga crash dan di dari honda juga battle yang sangat seru sekali ya di sprint race katalunya ini ini yang ada kejutan kejutan juga ya hiki yang terinya belum ikut tiba-tiba ikut langsung OP banget guys seperti main di ml dia dan ini dia replaynya raihan coba worthy king namun masih belum bisa nih ya mirip-mirip seperti yang di bsbk ya support di mau antara toprak dengan bautista selamat untuk hiki yang podium pertama di katalunya sprintes kali ini selamat menikmati